Halo sahabat ternak Indonesia, lingkup peternak kali ini akan membahas atau memperkenalkan bahan baku pakan ternak yaitu corn gluten meal atau CGM. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya! Corn gluten meal atau biasa disingkat dengan nama CGM. CGM sendiri dapat dikatakan sebagai limbah hasil pengolahan jagung dalam produksi cornstarch dan corn syrup. Jadi jagung akan digiling dalam kondisi kering untuk memisahkan antara pati jagung yang ada di dalamnya. Dalam bahasa kita, cornstarch dapat diartikan sebagai tepung jagung atau lebih sering kita kenal sebagai tepung maizena. Dari proses sentrifugasi pemisahan pati, maka dihasilkan produk samping, yaitu corn gluten meal atau CGM. CGM berwarna kuning muda hingga kuning tua, memiliki kandungan protein 60 hingga 65 persen, 2,5 persen lemak, dan 1 persen serat. Berikut tabel kandungan CGM. Untuk pakan ayam broiler, CGM cocok digunakan karena mengandung metabolisme tinggi. Namun kandungan asam amino CGM sangatlah rendah, sehingga perlu pencampuran dengan bahan baku lainnya. CGM juga mengandung karatenoid atau santofil relatif tinggi dan bermanfaat untuk sumber warna kuning pada telur bagi ayam petelur, atau warna kaki pada ayam broiler, sehingga banyak digunakan dalam meransum ayam. Namun penggunaan jangan terlalu berlebihan. Sekian dulu pengenalan bahan baku pakan ternak yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.